Wahyu, pasal 2 Tekunlah di dalam kasih Tuliskan sepucuk surat kepada pemimpin jemaat di Ephesus sebagai berikut Dengan surat ini saya sampaikan pesan dari dia yang berjalan di antara jemaat-jemaat dan yang memegang pemimpin-pemimpin mereka dalam tangan kanannya Ia berfirman kepada saudara Aku tahu betapa banyak kebajikan yang kalian lakukan Aku sudah menilik jerih payah serta ketekunan kalian Aku tahu kalian tidak membiarkan adanya dosa di antara anggota-anggota kalian dan kalian sudah meneliti dengan cermat orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan Kalian telah mendapati bagaimana mereka berdosta Kalian tetap bersabar menderita demi aku Tetapi ada satu hal yang salah Kalian tidak mengasihi aku seperti semula Cobalah kenangkan kasih kalian yang mula-mula itu Alangkah berbedanya dengan sekarang Kembalilah kepadaku dan bekerjalah seperti dahulu Kalau tidak aku akan datang dan menyingkirkan kaki dian kalian dari tempatnya di antara jemaat-jemaat Namun ada yang baik pada kalian Sama seperti aku Kalian juga membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang dukana itu Hendaknya pesan ini dicamkan oleh siapa saja Yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Kepada semua orang yang menang Aku akan memberikan buah pohon kehidupan Yang ada di dalam taman Firdaus Allah Setialah sampai mati Tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Smyrna Pesan ini dari dia Yang pertama dan yang penghabisan Yang telah mati Tetapi kemudian hidup lagi Aku tahu betapa banyak penderitaan kalian bagi Tuhan Dan aku tahu tentang semua kemiskinan kalian Tetapi kalian memiliki kekayaan surgawi Aku tahu fitnah orang-orang yang menentang kalian Yang mengaku dirinya orang Yahudi Anak-anak Allah Padahal bukan Karena mereka menyokong pekerjaan iblis Hilangkan perasaan takut terhadap apa yang akan kalian derita Karena sesungguhnya Tidak lama lagi Setan akan menjebloskan beberapa dari kalian Kedalam penjara untuk menguji kalian Kalian akan dianiaya selama 10 hari Tetaplah setia Sekalipun kalian menghadapi maut Maka aku akan mengaruniakan kepada kalian Mahkota kehidupan Yaitu masa depan yang kekal Dan penuh kemuliaan Siapa bertelinga Hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Siapa yang menang Tidak akan menderita kematian kedua Ubahlah pendirian dan sikap kalian Tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Pergamos Pesan ini dari dia Yang memakai pedang tajam bermata dua Aku tahu benar Bahwa kalian tinggal di kota tempat iblis bertahta Di pusat penyembahan iblis Namun demikian Kalian tetap setia kepada aku Dan tidak mau menyangkal aku Sekalipun ketika Antipas Saksiko Yang setia Mati sahid di hadapan kalian Dibunuh oleh pengikut-pengikut iblis Tetapi ada beberapa hal pada kalian yang tidak kusukai Kalian membiarkan beberapa orang berbuat seperti yang dilakukan Bileam Ketika ia mengajarkan kepada Balak Bagaimana caranya menghancurkan bangsa Israel Yaitu dengan melibatkan mereka Dalam dosa perzinahan Dan menghancurkan mereka Agar menghadiri pesta-pesta berhala Ya Di antara kalian Ada beberapa orang pengikut Bileam Ubahlah pendirian dan sikap kalian Kalau tidak Aku akan datang secara tiba-tiba Dan memerangi mereka Dengan pedang yang ada di mulutku Siapa bertelinga Hendaknya mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Siapa yang menang Akan makan mana yang tersembunyi Yaitu makanan dari surga Dan kepada masing-masing Akanku berikan sebuah batu putih Dan pada batu itu Akan terukir nama baru Yang tidak diketahui Seorang pun Kecuali orang yang menerimanya Jauhi kecemaran Tuliskanlah surat ini Kepada pemimpin jemaat di Tiatira Pesan ini dari anak Allah Yang matanya menembus seperti nyala api Yang kakinya seperti tembaga yang berkilau-kilauan Aku tahu segala kebajikan kalian Kebaikan kalian kepada fakir miskin Dan amal Serta pelayanan kalian kepada mereka Aku juga tahu Kasih dan iman Serta kesabaran kalian Dan aku dapat melihat Adanya kemajuan dalam semua ini Tetapi ada satu hal Yang tidak kusukai Kalian mengizinkan Izebel Perempuan yang menyebut dirinya nabiah itu Mengajarkan kepada hamba-hambaku Bahwa dosa perzinahan Bukanlah soal yang berat Perempuan itu membujuk mereka Agar melakukan perbuatan cabul Dan memakan daging yang sudah dipersembahkan Kepada berhala Aku memberi waktu kepadanya Untuk mengubah pendirian dan sikapnya Tetapi ia tidak mau Sekarang perhatikan Apa yang kukatakan Aku akan merebahkan dia Di atas ranjang orang sakit Dengan penderitaan yang hebat Beserta dengan pengikutnya yang cabul Kecuali kalau mereka mau kembali kepadaku Serta bertobat Dari dosa yang dilakukan dengan perempuan itu Dan aku Akan memukul mati anak-anaknya Maka semua jemaat akan mengetahui Bahwa akulah yang menyelidik Jauh ke dalam lubuk hati dan pikiran manusia Aku akan memberi kalian masing-masing Apa yang patut kalian terima Namun dari orang-orang di Tiatira Yang tidak mengikuti ajaran sesat ini Yang mereka sebut Seluk-beluk kebenaran Padahal yang sesungguhnya adalah Kelicikan iblis Yang kupintah hanyalah Supaya kalian berpegang teguh-teguh Pada apa yang sudah kalian miliki Sampai aku datang kelak Kepada semua yang menang Yang sampai pada akhirnya tetap melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatiku Aku akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa Kalian akan memerintah mereka dengan tongkat besi Sama seperti bapakku sudah memberi aku wanang untuk memerintah mereka Mereka akan berantakan seperti sebuah periuk tembikar Yang hancur berkeping-keping Dan aku akan memberi kalian bintang fajar Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat